Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sebagainya Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan kerja untuk produksi Oke kita mulai dengan studi kasus yang pertama yaitu mengenai anggaran biaya terhadap hidup Kita langsung Contoh studi kasusnya itu PT. Makarsari memiliki 3 bagian produksi yakni bagian 1, 2, dan 3 Yang memproduksi 2 macam produk yaitu X dan Y Produk X diproduksi melalui 3 bagian Sedangkan produk Y diproduksi hanya melalui bagian 1 dan 3 Rencana jam tenaga kerja per unit adalah Bagian 1 X yaitu 0,4 Y 0,2 Bagian 2 X 0,2 Y 0,0 Bagian 3 X 0,4 Y 0,2 Pada bulan Januari Produk X yaitu Rp70.000 Dan produk Y Rp34.000 Pada bulan Februari produk X Rp80.000 Produk Y Rp36.000 Dan pada bulan Maret produk X Rp80.000 Produk Y Rp38.000 Rencana tingkat upah rata-rata adalah Bagian 1 Rp20.000 Bagian 2 Rp15.000 Dan bagian 3 Rp10.000 Sedangkan rencana tingkat produksi tahun 2003 Sebagaimana terlihat pada tabel di atas Untuk menganalisis studi kasus yang pertama tadi Produk X pada bulan Januari bagian 1 Memiliki produksi sebesar Rp70.000 Kemudian Dikalikan dengan DLH sebesar 0,4 Dan menjadi Rp28.000 Dengan tarif Rp20 Sehingga total DLH Dikalikan total tarif Yaitu Rp28.000 Dikalikan 20 Dan total jumlahnya adalah Rp560.000 Dan untuk bagian 2 dan 3 Caranya masih sama Dengan jumlah Semuanya Yaitu Rp1.050.000 Kemudian Pada produk Y Bagian 1 Dengan produksi sejumlah Rp34.000 Dan jumlahnya yaitu Rp20.000 Dikalikan 0,2 Dan total DLH nya adalah Rp6.800.000 Dengan tarif Rp20.000 Maka total DLH Dikalikan tarif Adalah Rp136.000 Untuk bagian 2 dan 3 pada produk Y Caranya masih sama Dan jumlahnya yaitu Rp204.000 Maka total jumlah Biaya tenaga kerja pada bulan Januari Yaitu sebesar Rp1.254.000 Dan untuk bulan Februari dan Maret Caranya masih sama Dengan jumlah biaya tenaga kerja pada bulan Februari Sebesar Rp1.416.000 Dan pada bulan Maret Yaitu Rp1.428.000 Sampai sini ada yang ditanyakan Ada Pak Ya silahkan maju ke depan Baik terima kasih Baik terima kasih Dan ini atas pertanyaannya dari Mas Wipit ya Anggaran BOP merupakan seluruh biaya produksi Selain biaya bahan baru dan biaya tenaga kerja Yang direncanakan akan dibayarkan dalam satu periode tertentu Nah BOP sendiri dikelompokkan ke dalam Biaya bahan penolong Biaya tenaga kerja penolong Dan biaya pabrik lainnya Jadi dapat disumurkan bahwa Biaya tenaga kerja langsung Termasuk dalam BOP Oke maaf Terima kasih Bapak Paham Pak Apakah kalian Danyakan lagi Danyakan lagi Tidak ya Pak Ya silahkan Danyakan lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton